Halo teman-teman ketemu lagi dengan saya Aris di video ini kita akan memodifikasi tampilan dari layout pop-up menu layout pop-up menu itu teman-teman bisa lihat di sini nah ini dia seperti ini modelnya silakan teman-teman pilih kemudian judulnya ini ditampilkan kemudian posisinya juga teman-teman bisa sesuaikan di sini saya kasih posisinya di middle saja di bagian tengah selanjutnya teman-teman bisa masuk ke menu colors nah seperti biasa kita Scroll ke bagian bawah kemudian kita buat command baru disini untuk layout pop-up menu pop-up menu nah langkah selanjutnya kita bisa Klik Kanan Inspek selanjutnya bulatan ini diubah jadi segi 4 caranya sama Klik Kanan Inspek kemudian teman-teman bisa lihat di sini ini nama kelas dari layoutnya ini layout Siberian year kita bisa tambahkan komen di bagian sini soalnya kita tambahkan border radius sorry border radius kita kasih 10px selanjutnya kita bisa copy yang ini kemudian paste ke bagian sini nah selanjutnya kita ingin ubah garis tiga ini jadi warna kuning teman-teman bisa Klik Kanan saja kemudian kita bisa lihat di sini ini di sini dia menggunakan text span jadi kita copy lagi Hai kelas untuk induk layoutnya Hai kemudian di bawahnya itu ada label kita tambahkan label kemudian di bawahnya label ada span kemudian kemudian kita kasih background kita kasih warnanya yellow bisa nggak bisa cuma warnanya kurang bagus kita bisa gunakan yang ini oke kuning seperti ini ya Nah teman-teman di sini sebenarnya di background ini ada banyak pilihan ya kalau untuk tambahkan color jadi teman-teman bisa gunakan variable color yang sudah ada di bagian sini jadi kalau seandainya ini tadi misalnya ya yang ini kita copy tapi ke sini kemudian colornya itu kita bisa copy yang di bagian sini kemudian di sini kita kasih seperti ini Hai hashtagnya diubah Hai kemudian kita save Hai ini sukses kita bisa lihat Oke ini sudah berubah ya selanjutnya kita ingin ubah juga yang di menu-menu ini di backgroundnya ini kita kasih persegi seperti ini caranya sama juga kita klik kanan di salah satu menu Hai kemudian kita cari tahu Hai ini menggunakan teka kemudian kalau kita cari tahu kelasnya dia menggunakan kelas item avatar tapi kita tidak menggunakan kelas ini kita cukup menggunakan a saja kemudian kita kasih border radius juga kita kasih 10px kemudian kita kasih command important ini sudah ya selanjutnya kita copy kemudian kita paste ke bagian sini jangan lupa A ini kita tambahkan kelas induknya supaya spesifik mengarah ke bagian sini karena kalau kita hanya menggunakan A seperti ini atau teka ini berarti nanti setiap elemen atau item yang menggunakan teka itu menggunakan border radius 10px jadi karena kita hanya menerapkan border radius 10px ini di setiap menu ini jadi kita panggil kelas khususnya di sini kita tetap sama juga kita menggunakan kelas induk dari layoutnya kemudian kita base di depan oke selanjutnya kita ubah juga huruf dari menu yang ada ini kita bisa klik kanan ini titlenya kita bisa tambahkan kelas baru kita bisa ubah color nya misalnya kita bisa gunakan yang ini juga atau tetap hitam kemudian kita kasih kita kasih white space normal nah white space ini biasanya kalau ukuran hurufnya besar nah dia akan biasanya terpotong misalnya kalau kita kasih no red di sini nah dia hasilnya seperti ini tapi kalau kita set ini ke normal maka dia akan otomatis ada di bawahnya nah disini kita kecilin lagi ukuran hurufnya jadi sebelas oke kita copy kemudian kita paste jangan lupa kita ambil yang ini kita paste ke sini oke oke selanjutnya ini sudah selesai kita bisa save dulu kemudian disini kan kita menggunakan 5 menu nah biasanya kalau kita menggunakan lebih dari 5 menu misalnya 7 atau 8 nanti disini itu tampil menu namanya more nah untuk tampil itu kita akan tambahkan dulu modul ke dalam aplikasi yang kita buat ini kita bisa masuk ke fitur kita buat di tab baru saja kemudian kita tambahkan sembarang saja kalender kita masukkan juga kalender kita masukkan juga katalog pro oke sudah cukup kita kembali ke colors oke teman-teman bisa cek disini hasilnya seperti ini dia sudah muncul satu menu lagi yaitu menu more nah kalau seandainya kita klik dia akan diarahkan ke page baru nah di bagian sini kita akan ubah juga kita bisa klik kanan inspect kemudian kita cari kelas induk dari page ini kita bisa selanjutnya kita bisa scroll ke atas kemudian disini teman-teman cari tag ion model view kemudian klik di bagian tanda tambah selanjutnya kita bisa copy atau ctrl x saja kemudian kita klik di ion content kemudian kita tidak akan pakai kelasnya kita cukup gunakan tag ion content kemudian kita paste kelas induk dari fake ini kemudian kita kasih background nya teman-teman bisa kasih putih saja disini kemudian kita bisa kasih command important oke seperti ini teman-teman atau kalau saya saya suka IC F0 F6 oke biar tidak terlalu putih kemudian misalnya disini kita juga mau ubah tinggi dari ion content nya ini jadi kita bisa kasih tbh kita pakai satuan viewport kita bisa set disini 90 ph kemudian margin top nya kita kasih sisa dari tinggi 10 ph oke kemudian di bagian atasnya kita bisa kasih sorry border radius misalnya 50px kemudian di bagian kanan juga kita kasih 50px di bawah dua-duanya kita kasih 0 seperti ini tampilannya kemudian kita bisa copy kita paste kesini oke teman-teman juga bisa ubah warna dari button X ini atau button close caranya sama klik kanan inspect kemudian nanti ini adalah tag dari button close ini kita bisa lihat ini tag i kita terapkan CSS nya misalnya kita set color nya ke atau yellow hmm terlalu terang kita bisa ambil yang disini oke kemudian kita bisa kecilkan lagi tone size kita bisa kasih 18px kita kasih important kalau terlalu kecil kita kita kasih 45 saja oke seperti ini kemudian kita bisa copy kita paste kesini jangan lupa kelas induknya ini kita terapkan di tag i tag i kemudian selanjutnya teman-teman juga bisa ubah warna dari tulisan menu ini sama juga disini dia menggunakan tag p tapi kelasnya li jadi jadi ini otomatis muncul kita bisa buat baru ctrl T kemudian kita tambahkan tag p kita kasih color kita kita ambil yang kuning saja atau hitam juga boleh ya gak apa-apa hitam kemudian size nya juga kita bisa ubah 11x terus oke kita bisa kasih juga margin di bagian atasnya margin top 10 oke sudah turun kemudian kita copy yang ini kita paste ke bagian sini jangan lupa juga plus induknya kita tambahkan disini oh sorry kita gunakan yang disini oke oke teman-teman seperti itu saja cara untuk modifikasi tampilan dari layout popup menu silahkan teman-teman explore sendiri atau kalau tidak ada yang dipahami bisa langsung berkomentar di video ini atau di forum oke selamat mencoba semoga berhasil